Pelaku pelemparan bom Molotov di halaman parkir Gereja Okumene, Kecamatan Loajanan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, adalah mantan narapidana kasus terorisme. Pelaku langsung dibekuk polisi bersama warga sesaat setelah kejadian. Polisi menangkap pelaku di Sungai Mahakam karena pelaku melarikan diri dengan loncat ke sungai. Pelaku adalah mantan napi yang terkait jaringan bom buku di Jakarta tahun 2011 dan bom di Puspitek Serpong. Setelah bebas, pelaku bergabung dengan kelompok JAT, Kalim, dan mempunyai link dengan kelompok Ansori di JATim. Sejauh ini polisi masih mendalami apakah ada tersangka lain yang terlibat dalam peledakan ini.